Perang di jalur Gaza antara Hamas dan Israel hingga kini masih terus berlanjut tanpa ada kepastian kapan gencatan senjata permanen disepakati. Namun bagi Israel, pertempuran di Gaza justru berpotensi meluas dengan melibatkan kelompok lain sebagai musuh, salah satunya dengan Hezbollah. Israel memang sudah lama berkonflik dengan kelompok ini. Namun menurut dugaan konflik keduanya saat ini menuju ambang yang sangat berbahaya. Pasalnya baik Israel maupun Hezbollah sudah mengisyaratkan kesiapan untuk melakukan konfrontasi yang lebih besar. Perdana Menteri Israel pinjami Netanyahu pada Rabu 5 Juni 2024 mengatakan bahwa Israel sudah siap untuk mengambil tindakan tegas terhadap Hezbollah. Netanyahu bahkan pernah memperingatkan pada Desember lalu, Israel bisa mengubah Beirut menjadi Gaza jika Hezbollah memulai perang besar. Di lain sisi wakil pemimpin Hezbollah, Sheikh Naim Qasim menyatakan, Hezbollah juga siap untuk bertempur dan tidak membiarkan Israel meraih kemenangan. Ia bahkan menyebut setiap perluasan perang Israel di Lebanon akan disambut dengan kehancuran, kerusakan, dan pengungsian di Israel. Namun meski menyatakan siap bertempur dengan Israel, namun Qasim juga memberi isyarat bahwa pihaknya tidak berusaha memperluas konflik. Juru bicara pemerintah Israel David Menteri juga menyatakan pertempuran di utara bukanlah kenyataan yang berkelanjutan. Hal ini mengingat perang di masa lalu telah menimbulkan kerusakan besar. Di lain sisi konflik baru-baru ini juga telah membawa dampak buruk, terutama bagi penduduk di perbatasan. Puluhan ribu orang terpaksa meninggalkan rumah mereka di kedua sisi perbatasan akibat adu serangan yang intensif terjadi belakangan. Wiesbullah mulai terlibat baku tembak dengan Israel sejak perang Israel dengan Hamas pecah pada Oktober 2023 lalu. Wiesbullah mengeklaim serangannya itu bertujuan untuk mendukung warga Palestina yang dibombardir Israel di jalur Gaza. Namun jauh sebelum itu, Israel dan Wiesbullah memang memiliki dinamika konflik tersendiri. Israel dan Wiesbullah sebelumnya telah berperan dalam banyak kesempatan. Namun konflik terakhir mereka terjadi pada tahun 2006. Terima kasih telah menonton!